Iko lah tersangka kasus pencurian motor yang berhasil diringkus polisi sektor Kota Baru beberapa waktu lalu. Atas nama Rano Karno, cowok umur 28 tahun Iko diamankan karena ulah maling motor dengan modus nginte rumah yang sedang sepi dan adomotore. Bebekal kunci T, pelaku diketahui lah melancarkan aksie sebanyak 28 kali. 8 TKP berada di wilayah hukum Polsek, Kota Baru, lalu kawasan Polsek Pasar sebanyak 5 TKP, selebih di luar Kota Jambi. Berdasarkan pengakuan tersangka, motor hasil palingan tersebut dijual ke daerah Sumatera Selatan dengan harga 2 juta per unit. Kepada polisi, tersangka juga ngaku duit hasil penjualan motor digunakan untuk bapoya-poya. Selain pelaku, polisi juga berhasil ngamankan sekok motor jenis metik. Namanya adalah pelaku curanmor, kebetulan kita ambilkan baru satu orang atas nama Rano Karno. Jadi pelaku sudah melaksanakan kegiatannya sudah 28 kali. Untuk modus yang dilakukan oleh pelaku, pelaku ini sengaja mengintai rumah tersebut apabila sepi dan dilihat ada kendaraan. Waduh-waduh yang parkir di halaman. Dalam pelaku ini ada dua orang, baru satu yang kami tangkap. Pengakunya langsung dilempar ke daerah Kalembang. Apa untuk perjanjian itu di jualan pelaku? Saya pengakam pelaku per unit di jual sekitar 2 juta rata-rata.